Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle, teman-teman yang amat dihormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara mungkin ada yang melihat bahwa pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan perpaduan, di dalam kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional, mungkin ada beberapa isu, ataupun mungkin kita lihat ada beberapa pemimpin di antara PH dan BN yang tidak mempunyai satu kesepahaman. Bahkan sehingga kita boleh katakan mereka mungkin bergadu. Saudara-saudara akhirnya Zahid Hamidi sebagai pengerusi Barisan Nasional telah bersuara. Tak perlu mohon maaf, Zahid arah pemimpin UMNO, henti usik PH. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi enggan memanjangkan ketegangan antara pemimpin parti-parti kerajaan. Dia justru berkata, PH tidak perlu membuat sebarang permohonan maaf kepada UMNO, malakala pemimpin UMNO pula diminta menghentikan serangan. PH tidak perlu minta maaf. Jangan usik rakan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Kita mesti menghormati antara satu sama yang lain. Yang penting, kita mesti mengekalkan keadaan dan situasi perpaduan kerajaan sekarang ini. Saudara-saudara, ada satu terlintas di pikiran saya. Let's say, kalau tiba-tiba Barisan Nasional satu blok, ataupun UMNO, tiba-tiba tak lagi sokong kerajaan, tak lagi sokong Anwar Ibrahim. Apakah yang akan dilakukan Zahid Hamidi? Adakah Zahid Hamidi akan stay bersama Anwar? Ataupun mungkin Zahid Hamidi keluar UMNO dan sanggup untuk masuk Pakatan Harapan, masuk parti Anwar, semata-mata untuk hanya bersama dengan Anwar? Nah, itu menjadi persoalannya. Di dalam artikel ini berkata, Jangan timbulkan sebarang masalah. Tegasnya dalam sidang media selepas acara berkaitan pengurusan bencana di Putrajaya. Susulan kemenangan berturut-turut dalam dua PRK. Anggota Majlis Tertinggi UMNO, Nur Jazlan, menggesap PH memohon maaf kerana berdekat-dekat memberikan barang buruk kepada partinya. Katanya, keputusan PRK Makota di Johor akhir bulan lalu menunjukkan tiada parti tunggal dalam gabungan kerajaan boleh mendakwa menjadi tunjang utama dalam Pakatan Berkenahan. Zahid juga timbalan Perdana Menteri bagaimanapun berkata, kenyataan Nur Jazlan selain Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh adalah kenyataan pribadi. Selagi Presiden Parti atau Ketua Parti tidak mengeluarkan sebarang kenyataan, kenyataan-kenyataan itu adalah berbentuk pribadi tegasnya. Ahmad Zahid berkata, dia telah bertemu dengan PM Anwar berhubung kemelut yang melanda. Kita ketepikan perbezaan pandangan ini dan kita mesti berjalan ke hadapan untuk jalin kerjasama yang baik. Diminta mengulas adakah sebarang tindakan akan dikenakan terhadap Nur Jazlan, Ahmad Zahid enggan mengulas selanjut. Janganlah tanya, ujarnya ringkas. Nah, persoalannya saudara-saudara, dengan kelantangan mulut Nur Jazlan dan juga Akmal Saleh, adakah mereka berisiko untuk dihumban daripada kerajaan ataupun mungkin dihumban daripada UMNO? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan Papuanya amat dihormati. Ini satu kemenangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai pemimpin kerajaan hari ini. Sudah pasti ramai yang mahu menumbangkan Anwar Ibrahim. Ada juga sampai mahu mengheret Anwar Ibrahim ke mahkamah memakihamun Perdana Menteri yang berkata Anwar Ibrahim tidak layak untuk jadi Perdana Menteri dan perlu membebarkan parlimen dan sebagainya. Banyak serangan diterima oleh Anwar Ibrahim. Terutamanya musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar dipecat. Yang mahu Anwar tembang. Tapi sebenarnya saudara-saudara ini satu bukti. Anwar selangkah lagi di depan. Selangkah lagi di hadapan semua musuh politiknya ataupun musuh yang cuba untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Rasanya termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin dan semua kepimpinan politik yang cuba untuk menjatuhkan Anwar. Ini satu kemenangan Anwar yang terbaharu. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 8 Oktober. Anwar ditanggah ke-15 pemimpin Islam berpengaruh dunia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menduduki tempat ke-15 sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500. The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Perkara itu dikongsikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan tengah Korming menerusi hantaran di aplikasi X yang mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri apabila berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori sama. Kejayaan ini menunjukkan satu teladan ketokohan dan kepimpinan yang inklusif untuk masyarakat berpilang kaum menurut Nga dalam hantaran berkenaan. Saudara-saudara ingin saya highlight di sini. Anwar Ibrahim yang berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori yang sama. Bermakna Anwar Ibrahim mendapat satu peningkatan dan ini menjadi teladan kepada ramai orang dan mungkin ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim sebenarnya layak untuk terus menjadi Perdana Menteri. Mungkin berpenggal-penggal lagi dan sekaligus ini satu lagi berita buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Mungkin dah boleh ucap selamat tinggal kepada mereka. Berdasarkan penerbitan itu Anwar merupakan antara 50 individu yang tersenarai sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia selain Raja Jordan Raja Abdullah Dua Al-Hussein yang menduduki tangga pertama Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ke-5 dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke-18. The Royal Islamic Strategic Studies Center yang menerbitkan buku itu juga berkata Anwar berada di tangga ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh dunia mengatasi Prabowo ke-10 dan Presiden Mesir Abdel Fattah Said Al-Sisi ke-11. Penilaian ke atas mereka dibuat berdasarkan pengaruh masing-masing dalam membuat perubahan dari segi budaya, ideologi, keuangan, politik, dan lain-lain ke atas komuniti Islam dan juga di peringkat antarabangsa. Dalam pengenalan ringkas mengenai Anwar, penerbitan itu menyatakan Perdana Menteri lantang mengenai perjuangan rakyat Palestine dalam menghadapi kekejaman Israel. Anwar Ibrahim telah menjadi penukung lantang hak Palestine untuk menentang pendudukan Pertemuannya dengan pegawai Hamas termasuk pemimpin Hamas yang dibunuh Al-Yarham Ismail Haniyeh telah mendapat kritikan daripada Amerika Syarikat. Siaran media sosialnya yang menyampaikan ucapan ta'ziah selepas pembunuhan Ismail Haniyeh telah diturunkan yang mendorongnya untuk berkata biar ini menjadi mesej yang jelas dan tidak berbelah bahagi kepada Meta. Hentikan sikap pengecut ini dan berhenti bertindak sebagai instrumen rejim Zionis Israel yang menindas menurut penerbitan itu.